Halo teman-teman, balik lagi ya dengan saya, Lio. Hari ini kita bakalan main game Watcher Oxy. Jadi seminggu yang lalu saya ada update upload video. Dan video itu sebenarnya kurang menyenangkan ya. Kurang menyenangkan karena kebetulan saya baru sembuh sakit. Jadi kali ini saya udah sehat dan terlihat dari suara saya dan muka saya yang merah. Tapi saya turunnya sampai 1 kilo lebih loh teman-teman. Karena nggak sempat olahraga dan ya males makan yang namanya sakit. Jadi, hikmah atau nggak sih? Nggak lah namanya sakit, ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi akhirnya saya berhasil menyelesaikan GearRide 1. Jadi teman-teman, perjuangan saya berat juga ya untuk ngalahin GearRide 1 yang ini teman-teman. Ini webcamnya, taruh di sini dulu. Ya, yang GearRide 3 ini sulit banget ya teman-teman. Eh, GearRide 3, GearRide 1 yang stack 19 ini. Karena apa? Karena ada healernya dong. Jadi, yang buat saya gampang menyelesaikannya ini adalah Laser ya. Laser atau Laser namanya siapa? Jadi, kita langsung nggak saja kita lihat gimana sih cara saya menyelesaikannya. Jadi, saya sempat mau nge-build Elucasia yang rare ya. Yang rare namanya. Yang biru untuk jadikan team. Untuk menyelesaikan. Tapi, nggak dipakai juga dong akhirnya. Kita lihat bagaimana saya menyelesaikannya. Kita taruh agak pinggir aja webcamnya di sini. Kita bikin pelan. Nggak bisa dipakai pelan yang 13. Jadi, saya pakai Seberus ya. Ini awal ya. Dan tentu saja Dolores sama saya pakai Kamen juga. Laser ini kan heal. Dia kan bisa unheal. Jadi, saya pakai dia di saat si bossnya ini mau nge-heal. Ada triknya sih sebenarnya. Saya kalau disuruh ulang lagi belum tentu bisa menyelesaikannya lagi. Jadi, benar-benar keberuntungan. Setelah saya selesai, saya auto-time. Cuman yang kita butuhkan benar-benar. Saya rasa Laser itu harus punya reg regeneration supaya healnya cepat. Eh, bukan heal. Jadi, supaya ultinya cepat. Jadi, dia bisa ultinya unheal musuh. Kenapa? Di sini musuhnya g-make-nya memang nggak besar. Tapi, HP-nya besar-besar. Setelah HP-nya besar, di-heal lagi sama si boss. Jadi, kan pusing kita yang mainnya ya. Jadi, saya benar-benar pusing gimana mainnya. Salah satu yang bikin saya bisa menyelesaikannya agak lucu ya adalah Salajar di sini. Sebelum saya ke Salajar, saya sulit banget menyelesaikannya. Kenapa? Karena Salajar ini kan dia... Saya kan bawa Torodor. Torodor itu kan dia... Lord skill-nya. Dia bisa naikkan 15% setiap hero yang dari fashion-nya dia... Bakalan menambah attack speed. Dan juga Salajar ini, dia bagus juga untuk menghajar coro-coro pada saat Ultia. Jadi, bagus banget sih. Ini dapat buat kalian apa aja. Di dalamnya. Di sini, kita lihat... Oke, lumayan dapet nih. Attack speed, bonus attack. Tapi, nggak ada kritikernya. Nggak apa-apa. Di sini yang paling banyak sih, Komet ya. Kalau Salajar ini cuma ngebantu di... Attack speed-nya sih hasuk ya. Jadi, lebih cepet ya. Karena kan dia diturunin langsung naikin 15% ya. Tambahan lagi. Berarti kalau di sini ada satu... Yang satu... Dua... Tiga... Empat. Berarti bisa naik sampai... Ke 60% ya. Eh, lima... Sekali turun lima ya. Kalau nggak salah ya. Jadi, Torodor saya pakai hanya... Untuk fashion skill-nya aja. Untuk skill load-nya aja ya, teman-teman. As you wish. Muter soal di sini aja. Jadi, ada satu, dua, tiga, dan empat. Empat Torodor-nya kemana? Torodor ini kan dia... Skill load-nya ini bakalan... Nambahin attack speed dari... Satu fashion-nya dia ya. Termaksud hasud. Jadi, sebelum saya pakai salajar... Kayak yang tadi... Saya susah banget untuk ngelewatinnya. Karena hasud dan beberapa misalnya... Kayak arrogance... Juga attack speed-nya nggak nambah. Walaupun ada nambah... Tapi ditambah lagi dengan salajar... Makin cepat mana Torodor saya... Kita lihat skill-nya ya. Oke. Nah, ini dia. Meningkatkan atribut dasar unit... Team Fiction sebesar 15%. Setiap kali unit tim Fiction ditempatkan... Semua unit tim Fiction yang ditempatkan... Memperoleh 5%, 10%, 20%, dan 35%. Jadi, ditambah lagi salajar di sana. Tadi kan sebelum ada salajar... Cuma ada empat ya. Cuma ada tiga ya. Oke, teman-teman. Satu, dua, tiga. Berarti attack speed mereka... Nambah jadi 20% doang. Setelah tambah salajar... Langsung menambah drastir 35% attack speed ya. Masing-masing hingga 35%... Namun efek heal yang mereka terima... Berkurang sebesar 15%. Gak apa-apa sih. Yang penting attack speednya mereka bertambah ya. Jadi, Torodor ini... Menurut aku yang paling ngebantu banget... Untuk... Skill Lord-nya ya. Jadi, saya juga pakai dia di... Gold Boss. Supaya saya gak pakai dia turun di team sih. Tapi... Saya masukkan di deck ya. Supaya skill out-nya naik. Dan juga saya pakai si... Wanita Ular. Tidak. Webken ini kita pindah lagi. Foto sini saya... Kita juga pakai team si Wanita Ular. Siapa namanya? Venome atau Venoma. Ini kita lihat... Team-nya siapa aja. Oke, ini siapa namanya? Cewek ini cewek ular sebagai Lord. Karena dia bisa naikin 30% Rack yang... Saat pertama kali turun. Jadi, Kamen itu cepat banget bisa mengulti. Teman-teman. Jadi, saya ngebantu banget ya sebenarnya 2 Lord ini. Dan sekarang saya udah senang aja. Saya udah gampang. Tinggal di auto-kan untuk Rack Stack yang 19 ini ya. Jadi, kita coba aja. Dulu nih, webcam-nya pindah-pindah. Bentar gak apa-apa ya. Kita coba secara auto ya, teman-teman. Enggak auto. Kita coba secara manual. Menatau teman-teman punya hero yang mirip dengan hero saya. Teman-teman bisa... Sontek ya. Ini taruh agak pinggir dulu. Oke. Tak bisa apa enggak, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, CD-nya pertama saya turunkan. Oke, habis itu Dolores. Habis ke Kamed. Oke, langsung dia bisa ulti ya, teman-teman. Disini ya. Laser. Langsung cepat banget ya. Mereka ngerak ya, teman-teman. Posisinya enggak patuh. Saya tahu disini aja. Oke. Terlambat saya. Teman-teman. Oke, keluarkan ulti. Laser. Oke. Terlambat, terlambat. Harusnya tadi juga turunin si... Oh, sebentar ya. Saya salah. Saya salah turunin. Saya salah turunin. Karena ketutupan sama webcam sendiri, teman-teman. Oke, mulai lagi ya, teman-teman. Harusnya si healernya itu enggak posisi sini, teman-teman. Ini harusnya menempatin si Hasut. Hasut. Oke, pulang lagi. Oke, habis itu. Dolores. Kamed. Oke, baru kita tunggu silahat. Laser. Laser turun. Strik ini kita kasih satu dulu ya, teman-teman. Biar teman-teman bisa cepat. Ini saya gak ulti dulu semua, teman-teman. Santai dulu, baru ulti. Eh, harusnya Dolores. Uyak, ini tidak mungkin tidak apa-apa. Aman, semua terkendali dengan sangat baik ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa lanjut. Oke, baru ulti si Hasut. Bentar lagi, saya mau turunin si Arogansi. Ini Arogansi, saya turunkan di sini. Kayaknya si Laser gak usah ulti, karena udah mati semua. Kita simpan aja ultinya. Baru kita bakalan taruh healer ya. Oke, healer kita taruh di sini. Aman, sentosa, tundram, tidak apa-apa. Tidak ada masalah yang cukup serius. Baru nanti kita taruh di tengah si... Oke, baru kita taruh si, saya lajar. Oke, attack speed naik aja, jadi tambah 20 sekarang ya. Nanti kita taruh Torodor. Saya lajar ulti. Oh, belum bisa si Kamet, belum bisa. Torodor, bentar lagi. Saya bakalan turunin. Tak bisa apa enggak ya, ini kalau kita gak auto-kan. Karena udah kebiasaan di auto-kan. Oke. Yang penting kita harus bersihkan semua, teman-teman. Kita jangan nyicil. Setiap weapon itu kita harus selesaikan. Kita harus bersihkan supaya gak numpuk semua. Karena kalau udah numpuk semua, Bossnya ini bakalan nge-heal lagi ya teman-teman. Oke, kita simpan lagi. Si Boss mau ulti, tapi dia mau ulti siapa, mau heal siapa. Karena di sini udah gak ada musuh, gak ada musuh lagi. Tapi nanti kalau dia mau nge-heal, nanti ya. Kalau dia mau nge-heal. Dan kondisinya musuhnya back yang tadi belum selesai. Bakalan pusing teman-teman. Nikirin. Oke. Kita selesaikan break ini. Salah aja. Si Laser gak usah kerja. Ultinya kita simpan dulu ya teman-teman. Intinya ya. Tank fog-nya masih ada 90%. Jadi saya gak pake tank di luar sini ya teman-teman. Oke, waktunya perporangan dimulai. Si Laser ulti karena si Bossnya mau nge-heal. Kemulai mau nge-heal. Ini yang agak berat pada saat ini, karena botnya kuat-kuat semua. Ada ulti, semua ulti kita keluarkan. Tambah akan dibuat. Teman-teman lanjut. Mau menggunakan Shadow Ulti. Ada lalu akhir. teman-teman oke, si salazar si salazar-lazar terus oke oke, ini Dolores si Hassan gak bisa oke, ini kayaknya kelar ya teman-teman ini karena gak kita pertepak, kita pertepak dua kali aja ini gak kelar pasti ya teman-teman karena bosnya udah mau dihajar oke, kelar ya teman-teman sebenarnya disini siapa namanya tadi ya yang ngasih poison yang banyak itu siapa namanya, saya lupa yang ngasih poison banyak siapa sih namanya ini lupa ini apa yang kurang bagus jadi disini damage yang paling besar yaitu kamer lagi ya tentunya salazar gak berikan damage yang cukup besar karena dia kan single attack sedangkan musuhnya itu banyak jadi memang kalau di GR1 ini RG ya RG1 ini memang butuhin itu adalah timing area kalau salazar saya pakai memang hanya untuk pure menambahin buff attack speed ya jadi attack speed mereka makin cepat kalau untuk gear yang saya pakai sebenarnya saya belum jago-jago banget yang ngeracik tidak disini ya teman-teman ya si hasil ya kita lihat si hasil agak bingung pakai webcam ini si hasil ini kayak kit ayo mahi disini ya disini attack speednya gak terlalu kenceng 74 critical rate juga belum seperti youtuber-youtuber luar sana yang bisa 100 lebih dan critical limit plus 200an ya saya masih segini-segini aja teman-teman tapi sudah cukup lumayan saya mau ngejar redgear yang 19 berarti saya mau ngejar redgear yang 2 ya yang 19 ya teman-teman jadi mudah-mudahan bisa teman-teman oke salah ini si arogansi juga arogansi saya pakai lumayan spesial karena saya pakai dia di build boss juga sama dengan si salazar dan ini kamed kamed disini kamed kamednya gila juga ya teman-teman ini siapa namanya saya lupa seberus seberus sebenarnya gak terlalu penting banget sih tapi kan saya udah terace kombinasinya yang tadi itu saya pakai di web awal belum tentu saya bisa lewat live web awal tanpa dia ya saya gak tahu saya gak pernah tes tapi lumayan tapi yang terpenting disini menurut saya selesai teman-teman harus punya unkill monster ya atau memang teman-teman bisa pakai hero yang gak punya block heal tetapi punya damage yang sangat besar ya jadi sebelum di heal boss wave race-nya itu monster-monsternya udah mati duluan oke lah teman-teman thank you yang udah nonton sampai akhir gitu aja sih saya mau share cerita tentang saya yang berhasil untuk menyelesain di ride 1 stick 19 dan lumayan mudah sih dengan cara yang tadi kacamata saya mereng lagi kayak biasa saya mau ganti kacamata tapi males oke thank you teman-teman dan nonton sampai akhir bye-bye 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 bye-bye